Lukanya itu udah lumayan bagus Karena aku bersin tiap hari Terus udah mulai dagingnya terumbuh Halo assalamualaikumam pagi Nah jadi hari ini tuh aku Aku mau masak Masakan yang simple aja ya Jadi tuh yang gak ribet-ribet pokoknya tuh Kalau aku masaknya tuh pasti 2 menu aja Paling 3 menu juga yang Cuma goreng-goreng simple gitu ya Nah ini tuh untuk saiderannya Ini tuh aku mau masak tumis kangkung Tumis kangkung Terus nanti aku mau goreng tempe Nah ini tempe ini udah aku bingguin gitu Cuma pake garam sama kalde jamur Atau misalnya terserah kalian mau pake penyedak Atau roiko atau masak ya Terus disini nanti lauknya Nah ini untuk Pak Su Ini tuh aku mau goreng ikan asing ya Ini ikan asing japuh atau pedak ya Ini japuh sih kalau disini Kalau pedak yang besar Terus untuk lalapnya ini ada Tada Ini tuh si mutiara hijau atau petek ya Nah ini tuh kemarin aku beli 10.000 Itu isi 6 ini tinggal segini Coba Pak Su sama adik ikan aku suka banget Terus kemarin aku dari pasar itu beli cabai ya Ini tuh cabai segini Ini tuh banyak banget 5.000 sih Ini tuh 5.000 sebenernya kemarin beli 10.000 Aku udah bagi dua sama ibu aku Dan aku ini segini Ini belum aku petik-petikin nanti Kalau udah petik-petikin aku taruh kesini ya Jadi ditaruh bawang putih gitu Astagfirullahaladzim Ini Dia kepo banget kalau kemana-mana selalu ikut Diam-diam Terus ini ya Aku beli timun Kemarin aku beli timun 5.000 Ini tuh dibagi dua juga sama ibu aku Jadi Separuh-separuh gitu ya Ini tuh harganya semuanya Pokoknya sama ibu aku tuh 5.000 Jadi 5.000 banyak banget ya Emang sih rada-rada agak gini nih Agak kuning Terus ini Ada yang seperti ini Tapi ini gampang Ternyata tinggal di ini nih Kalau untuk lalap-lalap sih Atau masak mie Biasanya tuh aku selalu pake timun Nah Sekarang aku mau masak dulu Tiyu Turun Ini petik Ini petik kamu mau petik Tuh neko mam di bawah Neko mam Oh iya Aku mau kasih tau nih Perkembangan kucing Kucing aku yang kemarin aku temuin Tiyu turun Turun ya Dia emang selalu gitu Kalau orang masak ikut-ikutan Tiyu ya Nah ini kucingnya Nah Tuh Kucingnya pendiem banget ya Kayak gimana sih Tapi dia udah mau Udah mau main Tapi kalian takut cici Jadi tuh ini untuk lukanya Itu udah lumayan bagus Karena aku bersihin tiap hari Terus udah mulai Dagingnya tertumpu ya Dagingnya udah mulai nutupin Biarpun belum semuanya rapet Semuanya ketutup Tapi aku seneng banget Sedikit demi sedikit Itu udah menutupinnya ya Kayak gitu Dan alhamdulillah ini selalu aku kasih makan Barangan sama Riu Pokoknya kalau Riu makan Neko makan Dia makan Kayak gitu Jadi badannya juga udah mulai isi Gitu gak terlalu kurus banget Ya meng Ini dikasih nama Mimo Jadi dia seneng banget Mainnya disini Di belakang rumah aku Nah itu tuh aku kasih Apa itu amparan Itu amparan Apa sih namanya itu Karung Ya kalau itu suka tiduran Disitu kalau gak disini Jadi di bebatuan kayak gini Cuma kalau di bebatuan kayak gini Nanti aku pindahin Kasian Kadang juga suka disemetin sih lukanya Aku sengaja gak aku tutup lukanya Biar gak busuk gitu Biarin diginin aja Jadi setiap kali diobatin sama aku itu Ini ya Kenak angin-angin Tapi seneng banget aku Jadi untuk lukanya itu Udah mulai ada dagingnya Kalian bisa liatnya itu Ping-ping gitu Itu daging baru Jadi aku belum berani mandiin Paling aku bersih-bersihin ini aja nih Hidung-hidungnya Paling aku bersihin Kalau untuk dipandiin aku belum Soalnya masih luka ya Udah kita tinggalin Kita mau masak Tadam Mimo Sebenernya dia manja tuh Dia manja kalau seneng Dilus-lus begini Tuh Tuh ya Tinggal ya Kalau tidur malam ini disini Di kardus Terus Ini kan ditutup gitu tuh Ini ditutup Jadi gak kehujanan Ini burung-burungnya pasu Dan ini kandang-kandangnya Burung pasu Ini kandang-kandang murah ya nanti Jadi punya beberapa pintu ya Kayak kontrakan gitu deh Kita liat Tuh Kayak gini Jadi ini ada beberapa pintu Ini satu Dua Tiga Empat Empat pintu Nah ini tuh Ditriflekin gitu ya Dan Atasnya seperti ini Tuh Itu burung murai Itu burung murainya Tuh Jadi mau ternak gitu Pak Terus Ini belum diisi Ada sih burungnya Tapi belum diisi Apa gak tau Apa udah diisi ya Di dalam Aku gak berani buka Takut kabur Nah ini kayaknya juga belum diisi Masih kosong Terus Ini juga ada Cuma aku gak berani buka nih Takutnya udah diisi Ntar pas aku buka Terbang nih Pokoknya kayak gitu Jadi ini lahan Jadi ini lahan Segini Tuh Gak tau ini berapa meter ya Ada kali ya Dua meter atau berapa Dibikin sama pas itu Kandang murai Kayak gitu ya Ternakan murai Nah ini burung-burung Lakbertnya Disini Di depan ada burung kenari Obatin Mimo dulu deh Lukanya Maaf ya Ini kotor Karena ini di belakang rumah Sini Mimo sini Sini Tuh Mimo nyamperin Sini Malahnya Mimo itu diobatin Pakai obat apa Lukanya Nah itu lukanya ya Aku gak mau kasih unjuk Takut kalian Jadi ini aku pakai Obat herbal Ini tuh dari HPAI ya Ini tuh dari HPAI Minyak bubut gitu Tuh Jadi setiap pagi sama sore Ini aku kasih minyak HPAI Kalau kalian Jadi tuh ini kegunaannya Banyak banget Jadi ini secara langsung Tradisional Sebagai minyak kosok Dan minyak urut Untuk membuat Demerandakan pegali Nyari sendi Dan luka memar Kayak gitu Jadi tuh ini bagus banget Selain Aku pakai ini Juga aku Pakai obatnya Itu Dume Kalau kalian tau gak Dume Atau super tetra gitu Itu tuh aku taburin gitu Lebih bagusnya itu kan Kalau Dume Sama super tetra Dijilat Dijilat sama dia ya Jadi biar ke Makan gitu Atau keminum Jadi buat luka dalam Juga itu bagus Cuma itu aja sih Kalian kalau mau Beli obat kayak gini HPAI Kalian ada kok Di shopee-shopee Kayak gitu ya Nanti linknya aku kasih tau Di bawah description box ya Nah oke Ini sekarang aku Lanjut masak ya Jadi yang tadi aku Mau masak Tiga menu itu Goreng tempe Tumis kangkung Sama ikan asin Nah disini tuh Aku beres-beres dulu Biasanya Jadi ini Aku emang agak Berantakan Mejanya Karena itu cabenya Belum dipetik-petikin gitu ya Sama Timunnya masih ada Di meja itu Nah jadi itu tadi Ada temennya Pak Su baru datang Jadi dia itu juga Sering melihat ya Kandang burungnya Murai Karena itu udah siap Mau di ternak Itu burung-burung Murainya Nah disini tuh Aku menyiapkan Bumbu-bumbunya Seperti bawang merah Bawang putih Dan cabai Dan disini tuh Aku gak pernah lupa juga Untuk selalu pakai gula merah ya Karena memang orang Jawa Rata-rata kalau Di daerah Tulau kerto gitu Masaknya selalu pakai gula merah Nah jadi gimana nih Para emak masak apa hari ini Semoga semuanya sehat selalu Untuk menyiapkan masakan yang terbaik Untuk keluarga Dan ikutin terus Video aku sampai akhir ya Dan sekarang saatnya aku masak Sampai jumpa 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 Nah jadi seperti ini Setiap kali aku mau masak Selalu ditemani Sama suara burung-burung Sekarang aku dabing pun Kalian bisa dengar Suaranya ini gak pernah lepas ya Tapi alhamdulillah sih Aku senang banget Ada suara burung-burung Seperti ini Nah ini tuh aku suka banget Ini menu favorit Aku Sangkung Tempe Ikan asin Apalagi sekarang tuh Lagi panennya petai ya Atau lagi musimnya Jadi untuk lalapnya itu Beneran petai itu Gak pernah Absen ya Dari keluarga aku Dari keluarga aku Nah ini dia menu favoritnya Pak su Ikan asin Jadi cuma digoreng gini aja Atau di tim itu Kesukaan pak su Cuma ditambahin Tumisan kangkung Kacang sama petai itu Udah enak banget Menurut dia ya Ketimbang dia pilih Ayam Ikan Dia lebih suka yang ini Bukan berarti Aku gak pernah masakin Yang enak-enak ya Tapi emang inilah Kesukaannya pak su Nah gak lupa juga Ini aku mau bikin sambal Ini sambal tomat Jadi minyak sayurnya ini Bekas ikan asin ya Karena biasanya Sambal itu Paling enak Atau paling sedap Itu minyaknya Bekas ikan asin gitu Dan Dan nantinya Setelah sambalnya kita ulek Itu tuh ditaburin Minyak panas Bekas ikan asin ini Ini tambah mantep ya Terima kasih telah menonton Dan ini dia menu hari ini Yaitu sambal Terus ikan asin Terus ikan asin Nala petek Goreng tempe Dan tumis tongkung Dan ini pada siang harinya Terusnya aku pakai garam Aku pakai garam secukupnya aja Biar agak ada asin-asin Atau ada rasa ya Jadi kita aduk-aduk dulu Dan nanti baru kita tutup Untuk merebus Ini tuh aku sambil ngerbus kacang Aku sambil makan Jadi Pak Su sama adik Ipar Udah makan duluan Dan ini aku baru makan Sambil ngerbus Itulah emak-emak ya Jadi di mana ada waktu Disitulah dia menyempatkan makan Biarpun kadang tugas kita Belum selesai Dan mari makan semuanya Jadi ini tuh aku Nggak pakai tripod Makannya goyang-goyang gitu Dan ini enak banget Ini pakai tempe Sama pete dan kangkung Yuk mari makan Nah ini airnya udah dibuang Aduh Udah dibuang Terus ini Kita pakai api kecil Mereka tuh Jadi kita kayak sangrai gitu Biar nggak cepat basi ya Kalau misalkan sampai besok Kayak gitu Jadi jangan langsung Di air dingin gitu Cuci air dingin Jangan Ini disangrai Jadi ini Nggak akan basi Buat untuk besok-besoknya Tuh Dacak-acak tuh Sama kapal pecah Kayak kapal pecah Bukan sama kapal pecah Kocang enak lagi No no Ya baik Ya Allah Ya baik Besok planet Seneng main begini Seneng kocangnya Nggak ada Namanya Riu di ledek terus 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 Sane pojok sana Sahabat 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 sama rambut Dede Sahabat sama rambut Setelah tugas Setelah tugas aku Udah selesai semua Udah makan Udah nyemil-nyemil Bareng keluarga Ini waktunya Aku lagi istirahat Tapi ini kalian bisa Lihat kamar aku Ya seperti ini Yang punya anak kecil Ini belum di makeover Jadi banyak coretan Kasur berantakan Dan ditambah Aku juga punya Dua anak-anabul Yang begitu aktif ya Jadi ini keseruan Adik Neji Sama anak-anabul aku Pada siang hari ya Jadi mereka ini Waktu istirahat Jadi malah bermain Seperti ini Oke deh segitu dulu aja Videonya sampai disini dulu Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum